Rizik Sihab minta putihkan Monas di malam Munajat 212 Dikutip dari CNN Indonesia, pemimpin Front Pembelah Islam atau FPI Rizik Sihab mengajak umat muslim dan elemen masyarakat berdoa bersama di Monas Jakarta dalam acara malam Munajat 212 pada Kamis 21 Februari malam Rizik mengundang dari kediamannya di Mekah Ajakan itu diutarakan melalui rekaman video yang diunggak akun Front TV di Youtube Muslim Mekah 21 Februari 2019, Icap Rizik Insya Allah para Habib, Kiai bisa mengajak karabat, sahabat serta jamaah untuk mengerahkan Untuk memutihkan Monas, ramai meminta berkah dari Allah SWT agar Indonesia menjadi negara yang sejahtera, adil dan makmur lanjutnya Rizik mengatakan malam Munajat 212 adalah acara yang dihelat oleh lembaga dakwah FPI yang bekerja sama dengan Majlis Ulama Indonesia atau MUI DKI Jakarta Selain itu, integrasi juga dilakukan dengan kontribusi Majlis Taklim sejabodetabek Dia meminta kepada Ketua Umum FPI Sobri Lubis agar ikut membantu pelaksanaan malam Munajat 212 Rizik juga meminta kepada Imam FPI DKI Jakarta, Muhsin Alatas melakukan hal yang sama Insya Allah acara akan dimulai dengan pelaksanaan sholat maghrib berjamaah di Monas, tutur Rizik Rizik kemudian meminta umat Islam agar mulai meniatkan diri untuk hadir dalam malam Munajat 212 Dia juga mengimbau Masyarakat yang ingin meminta untuk mendapatkan janji Menurutnya hal itu penting agar acara dapat berjalan dengan aman dan nyaman Dan benar-benar meraih keberkahan dari Allah SWT Sebelumnya, MUI DKI Jakarta menyetujui bahwa pihaknya akan menghelat acara di Monas pada Kamis mendatang 21 Februari 2019 Acara itu bertajuk Senandung Selawat dan Zikir Nasional Hasil rapat kami memang MUI akan melangsungkan kegiatan dengan tema Senandung Selawat di Monas Ujar Staf Komunikasi MUI DKI Jakarta Nanda Saadihubungi CNN Indonesia.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!